Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 dalam waktu perang menang sobat Bani Israel ilaihi maring tabut kama kaya oleh kolang dikosinten Allah Ta'ala dihiku tetap dalam tabut sakinatun utawi penganteng itu makninatun tekesi penganteng likulu bikum maring biru-biru atini sirokabe mirub bikum kang tetap sanggin pengirani sirokabe babakiyatun dan kareni kareni bondo mima bayani perkoro taro kakang ninggal alu musa soba keluargani nabi musa wa alu haruna keluargani nabi harun eitirka huma tekesi arta peninggalani alu musa wa alu harun wa iya utawi tirka huma nakla musaiku sandal luruni nabi musa bin imron wa asawu lantekani nabi musa wa imamatu haruna lansur bani nabi harun bin imron wa kofi zunan si cak wadah min almani sangking madu sangking panganan manna wasalwa sangking madu aladzika nakang ono apa almani yan ziliku mudun apa almani alaihim ingatasi bani israel waruhatuhu nan pira-pira ramuan min al al-wahi sangking pira-pira papan lembarani kitab tawurat tahmilu haling gawa halimikul hu ing tabut almalak ikatuh soba pira-pira malak alun minfa ili yahtikum inna saktuni bidalika iku tetep indalam mungkunu-mungkunu yakti ayak tiya kumut tabut ila akhirhi la ayatan yakti ni opo tetenger lakum kadwe sirogabe alam mulki ingatasi dadi rojoy dadi ratu ni tolut ingkuntum lamung ono sirogabe mu'mininah iku bodoh berjoyo iku bodoh iman pahamalat maka ngawa maka mikul hu ing tabut almalak ikatuh soba malak pira-pira malak tenasamain dalemantarani langit wal ardilan bumi baum halik utawi malaikah baum halik utawi bani israel yang duru naiku bodoh mandeng soba bani israel ilai maling tabut hatta singkau wato'at bani israel bimulkihi kelawan kratonani tolut watasara ulan podo agi-agi soba bani israel ilai hati marik perang waktaron ulimili soba tolut min syababhim sangking pira-pira pemudai pira-pira wong enname dan israel sabahina ing betung buluh alfan apani ewu kemarin dijelaskan rasanya alamtara ilal malai mimpani israel mimpati musa jadi apakah engkau belum tahu ayah muhammad katanya Allah Allah bilang kepada nabi muhammad tentang ceritanya kaum bani israel setelah ditanggal mati oleh nabi musa jadi bani israel termasuk negara yang banyak diutus nabi beda dengan indonesia tidak ada nabi yang diutus di indonesia kalau di arab satu-satunya nabi yang di arab itu nabi muhammad tapi sebelum nabi muhammad nabi ismail dan nabi ibrahim baik gitu termasuk nabi adam itu ada di arab duel pertama kali bertemu dengan si pihawang bani israel yang sekarang perang dengan Gaza palestina itu israel bani israel kenapa disebut bani israel karena anak cucunya nabi israel nabi israel itu julukan bagi nabi yakub bin ishaq bin ibrahim artinya disebut bani israel hasilnya bani israel bani israel bani israel bani israel bani israel beberapa anak cucunya nabi yakub kenapa karena nabi yakub ini punya anak 12 jadi 2 istri 1 istri 10 anak laki-laki semua terus yang istri kedua punya anak laki-laki 2 diantaranya nabi yusuf nabi banyamin nabi yahudah nabi sam'un nabi nabi lawe dan seterusnya anak-anaknya nabi yakub atau nabi israel makanya anak cucunya nabi yakub disebut bani israel bani israel kayak gitu cerita setelah wafatnya nabi musa baru yang dijadikan nabi oleh Allah adalah muridnya nabi musa yang bernama nabi yusa' bin nun nabi yusa' bin nun setelah nabi yusa' bin nun wafat baru digantikan nabi selanjutnya yang bernama nabi kalib setelah nabi kalib wafat baru digantikan nabi selanjutnya yang bernama nabi hiskil setelah nabi hiskil wafat baru digantikan nabi selanjutnya namanya nabi ilyas setelah nabi ilyas wafat baru digantikan nabi selanjutnya yang bernama nabi yasa Baru di era Setelah wafatnya Nabi Yasa Kompani Israeli tidak punya Nabi Lama perai Tidak punya ulama, tidak punya panutan Tidak punya guru Tidak punya orang yang patut dijadikan Tendensi ilmu pengetahuan Jadi sejak itu Mereka banyak bermaksiat kepada ajaran Yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya Mereka tidak taat kepada Nabi-Nabi sebelumnya Hanya melanggar Dulu Bani Israel punya peti ajarib Disebut di Al-Quran bahasanya tabut Tabut itu artinya peti Ini peti ajarib Kalau mereka itu perang Peti itu ditaruh di posisi terdepan Ibaratkan kompi itu kompi terdepan Kalau perang Yang perang itu ada barisannya Biasanya kalau peti ini ditaruh di depan Posisi terdepan Tentara musuh kocar kacir ketakutan Kayak berwibawa gitu Kayak jimatnya lah Nasimatnya Sejak wafatnya Nabi Yasa Mereka menyalahgunakan peti Biasanya peti itu bisa bersuara ketika dimintai solusi Ketika punya masalah Sejak meninggalnya Nabi Yasa Mereka menyalahgunakan peti itu Akhirnya Allah Uji mereka Bani Israel Dijajah oleh Bangsa Amalikoh Yang dirajai oleh Raja Jalud Namanya Rajanya orang kafir zaman itu Tempatnya dimana Di Palestina Dulu Palestina itu kafir Di zaman Nabi Yasa Nabi Musa Mara yang Israel itu yang beriman kepada Allah Sekarang dibalik oleh Allah Henti Palestina yang Muslim Penganut acara Nabi Muhammad Malah Israel yang Yahudi Yahudi itu diambil dari bahasa apa? Dari banyak leluhurnya Yaitu Nabi Yahudah Bin Ya'kub Bin Ishaq Bin Ibrahim Alayhi wa sallallahu wa sallam Padahal Nabi Yahudah Tidak pernah ngajari anak cucunya Membuat agama Yahudi Innadina Intawwail Islam Semua agama yang dibawa oleh Nabi itu Islam namanya Berarti ya Tapi ada Anak cucunya Nabi Yahudah Yang menyelewengkan ajaran Leluhurnya Sehingga adalah Adalah Agama Yahudi Diambil dari bahasa leluhurnya Datuknya bernama Nabi Yahudah Nah gitu Setelah itu ditakdir mereka Peti ajaib yang mereka miliki Dirampas oleh kaum Amaliko Yang dipimpin oleh Raja Jalut Sampai peti itu ditaruh di tempat-tempat Buang kotoran Atau kencing Semua orang yang mengincingi Langsung sakit Langsung kualat Langsung hapus Ada yang gila Ada yang sakit Ada yang mati Ada yang tidak bisa kencing lagi Itu Kebesaran Allah Kok sampai segitunya peti Nanti kita bahas Ada apa di dalam peti Kok sampai aja Itu kita bahas nanti Setelah ini Namanya film itu Karena kemarin ada yang tidak ngikut Saya ulangi lagi Sedikit secara Lobanya Mali nyambung Sebelum saya menerangkan ayat Yang barusan saya mengenai Saya terangkan dulu Episode sebelumnya Orang nonton film itu kan Biasanya episode sebelumnya Diputer lagi sebagian Kasih pulang Passback Passback namanya Kalau dalam bahasa Arab Namanya Batik Baruatul Istilah Harus diulangi lagi Kisah ini Raja Jalut itu Anak cucunya siapa? Raja Jalut itu Min Auladi Kaum Amaliko Yang dipimpin oleh Raja Jalut Itu anak cucu Daripada Auladi Amalik bin Ad Anak cucunya Amalik bin Ad Kaum Ad Yang dihancurkan oleh Allah Di zaman Nabi Soleh Kadzabat Adun Kadzabat Adun Farsalna alaihim Riham sorosoran Di yawminahsim mustamir Di surat apa itu Al-Qamar ya Al-Ayat Aku kirimkan Angin kecang Angin topan Menghancurkan Kaum Ad Di yawminahsim mustamir Di dalam hari sial Abadi Untuk mereka Pasnya hari Rabu terakhir Makin hari Rabu terakhir Disilahkan Rabu Bungkasan Rabu akhir Di bulan Sobat Itu hari kehancuran Kaum Ad Kaumnya Nabi Soleh Yang berani menyembelek Untah gurunya Yang berani menyembelek Untahnya Nabi Soleh Baik salam Akhirnya Bani Israel Pada saat dijajah oleh Kaum Amaliko yang dipimpin oleh Raja Jalud Dari keturunan Amlik bin Ad Mereka di kalahkan oleh Mereka Dan anak cucu mereka Banyak yang ditahan Yang perempuan disantara Yang laki-laki Dibunuh Ada sebagian Yang di Pekerja paksakan Jadikan Buddha Ada Empat ratus Jiwa Dan mereka Diwajibkan Bayar pajak Kepada Palestina Dulu Palestina itu Pernah jaya Dipimpin oleh Raja Jalud Jadi ada Empat ratus Negara Di sekitar Palestina Semuanya Diwajibkan Bayar pajak Setiap Tahunnya Seperti ajaib Ya dirampas Sedang Tidak ada Satupun Keturunan Nabi Yang masih hidup Di zaman itu Kecuali ada Salah Seorang Wanita Wanita Solehah Yang hamil Yang dari Keturunan Nabi Nabi Yaakub Ya kemudian Bayi yang dikandung Oleh wanita ini Akan lahir Diberi nama Samuel Samuel Ketika menginjak Usia dewasa Samuel Usia Empat puluh Dilantik menjadi Nabi Pengganti Nabi Yasa Pengganti Nabi Yasa Jadi jaraknya Jauh Dari wafatnya Nabi Yasa Sampai datangnya Nabi Samuel Dilantik jadi Nabi Ini jauh Jarahnya Baru ketika itu Nabi Samuel Ngaku Sekarang Nabi kalian Adalah saya Kompan Israel Enggak percaya Apa buktinya Inti jadi Nabi sekarang Buktikan kepada kami Kalau memang Inti Nabi Doakan kepada Allah Minta kepada Tuhanmu Bisa enggak Merampas peti Yang sudah dirampas Oleh tentara Musuh Penjajah Kembalikan ke kita Itu bisa Bisa gak Inti minta Petunjuk kepada Allah Agar diantara Kami ada Yang diangkat Menjadi raja Kira-kira Siapa yang Pantes jadi Raja Yang merajai kita Seperti itu Ya oke Kalau inti Bisa membuktikan Apa yang Kami syaratkan Kami percaya Kalau Nabinya Bani Israel Adalah kamu Katanya Bani Israel Akhirnya berdoa Beneran Nabi Samuel Kepada Allah Ketika mereka Bilang seperti itu Minta kami Pemimpin Raja Yang merajai kami Sehingga kami Nanti bisa Perang Melawan Tentara Penjajah Makin Nabi Samuel Menjawab Saya malah Khawatir Kalau ternyata Setelah saya Mohon kepada Allah Langsung Dikasih petunjuk Kalian punya Raja Dan kalian Diwajibkan perang Malah kalian Tidak mau Perang Itu yang Saya khawatirkan Saya sudah Kadung berdoa Kepada Allah Akhirnya Allah Mewajibkan Perang Untuk kita Lalu kalian Yang tidak Mau Khawatirnya Demikian Katanya Nabi Samuel Terus Bani Israel Menyahut Bagaimana mungkin Samuel Kami tidak Mau Diajak perang Sedang kami Sudah diusir Oleh penjajah Dari negeri Tercinta kami Dan anak Cucu kami Banyak yang Dibunuh Dan ditawan Diperbudha Oleh mereka Kami tetap Tidak terima Kami tetap Berani Berperang Membela Agama Allah Katanya Bani Israel Janjinya Kepada Nabi Samuel Beneran Omongan Kalian Iya Benar Kami berani Melawan Tantara Raja Jalut Akhirnya Ketika Mereka Diwajibkan Perang Oleh Allah Mereka Semua Berpaling Karena Pengecut Lecik Kecuali Sebagian Kecil Saja Yang Mau Ikut Berperang Yang Asalnya Nabi Samuel Ini Memilih Pemuda Pemuda Yang Perkasa Yang Jumlahnya 70.000 Pemuda Tapi Yang Mau Meneruskan Perjalanan Perang Cuma 313 313 Dari 70.000 Tentara Yang Sudah Dilatih Berkuda Pencaksilat Karate Yang Betul-betul Punya Keinginan 100% Berani 100% Cuma 313 Jumlahnya Sama persis Kayak Tentara Perang Jumlahnya Sama persis Kayak Rasul Nabinya Allah itu Jumlahnya Kayak Hitungan Jenggotnya Rasulullah Sallallahu Hitungan Jenggotnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Kalau Dihitung 124.000 Woleh Rambut Jenggot 124.000 Sama Persis Kayak Hitungannya Nabi Nabi Yang Pernah Allah Utus Dari Mulai Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Jumlahnya 124.000 Dari 124.000 Nabi Yang Awal Jadikan Rasul Jumlah 313 Dari 313 Rasul Yang Wajib Kita Ketahui Jumlah 25 Jadi Rahasia Angka 313 Di situ Sesuai Jumlahnya Para Rasul Sesuai Jumlahnya Tentara Perang Badar Dan Sesuai Jumlahnya Tentara Raja Tolud Yang Dipele Oleh Nabi Samuel Nabi Samuel Bilang Setelah Beliau Berdoa Dapat Inspirasi Dari Tuhan Dapat Ilham Kalau Nabinya Bani Israel Adalah Tolud Kalau Tati Tentara Lawan Namanya Raja Jalud Kalau Tentara Beriman Itu Rajanya Raja Tolud Tolud Yang Dipilih Jadi Raja Untuk Kalian Katanya Nabi Samuel Bilang Kepada Bani Israel Namanya Bani Israel Banyak bertanya Sesungguhnya Umat Umat Terdahulu Hancur Gara Gara Banyak Pertanya Dan Gara Gara Tidak Sependapat Dengan Nabinya Gara Gara Tidak Sependapat Dengan Gurunya Sudah Diomongi Allah Menunjuk Tolud Sebagai Raja Untuk Kalian Itu Tidak Langsung Percaya Bani Israel Masih Bantah Omongan Gurunya Omongan Nabinya Tolud Anayakunulahul Mulku Aleyna Wanahnu Ahabku Bilmulkimin Bagaimana Mungkin Tolud Dijadikan Raja Untuk Kita Sedang Kami Lebih Pantas Lebih Berhak Daripada Tolud Tolud Ini Bukan Keturunan Raja Tolud Bukan Keturunan Nabi Bahkan Dia Hanya Sebatas Seorang Penyamak Kulit Profesinya Dan Dia Hanya Pengembala Kambing Pekerjaannya Apa Kelebihan Dia Katanya Bani Israel Kami Tidak Percaya Kalau Tolud Yang Dibilang Oleh Allah Dia Dia Bukan Keturunan Raja Dia Bukan Keturunan Nabi Padahal Padahal Tolud Ini Masih Keturunan Nabi Nabi Samuel Ini Masih Keturunan Lawe Bin Yakub Sedang Tolud Ini Masih Keturunan Nabi Banyamin Kalau Nabi Samuel Masih Keturunan Nabi Lawe Bin Yakub Kalau Raja Tolud Yang Dibilang Masih Keturunan Nabi Banyamin Atau Nabi Bunyamin Nabi Banyamin Adik Kandung Nabi Yusuf Adik Kandung Nabi Yusuf Jadi Tolud Ini Memang Mulai Kecil Terlahir Kayak Orang Sederhana Anaknya Wakil Misgin Bukan Anaknya Tokoh Bukan Anaknya Kiai Bukan Anaknya Habib Atau Dan lain Sebagainya Bukan Anaknya Tokoh Masyarakat Sehingga Mulai Kecil Sampai Dia Dewasa Selalu Disebelehkan Selalu Dikucilkan Oleh Masyarakat Lingkungan Sekitarnya Dia Tidak Diberi Setrata Atau Derajat Martabat Tinggi Di Mata Masyarakat Dikucilkan Oleh Masyarakat Padahal Dia Kalau Ditelusuri Nasabnya Dali Jalur Garis Keturunan Darah Ayahnya Nyambungnya Ke Nabi Banyamin Bini Yakub Adik Kandung Nabi Yusuf Bini Yakub Zaman Itu Orang Bani Israel Mempercayai Keturunan Nabi Yang Masih Hidup Adalah Dari Keturunan Nabi Lawe Bini Yakub Zaman Itu Mereka Masih Belum Percaya Walau Yuk Tasa Atamin Almal Apa Kelebihannya Dia tidak punya Kelebihan Harta Benda Dia tidak punya Harta Kekayaan Biasanya Raja Itu Dengan Harta Bendanya Bisa Mengatur Rakyatnya Bisa Menghidupi Ekonomi Kebutuhan Rakyatnya Apa Kelebihan Tolun Dia kerjanya Profesinya Penyamak Kulit Penyamun Dia Pekerjaannya Profesinya Hanya Pengembala Kamping Kau Akhirnya Nabi Sambal Jawab Inna Allah Sustafahu Alaikum Yang Milih Tolud Menjadi Raja Bukan Aku Katanya Nabi Sambal Tapi Allah Sendiri Yang Memilih Tuhan Kalian Tolud Dikasih Kelebihan Oleh Allah Lebih Dari Kalian Dalam Unsur Ilmu Pengetahuannya Dia Adalah Satu Satunya Bani Israel Yang Masih Hidup Yang Hafal Kitab Taurat Nabi Musa Kalau Sekarang Hafal Quran Satu-satunya Orang Yang Hafal Kitab Taurat Nabi Musa Mulai Kulit Ketemu Kulit Itu Cuma Taurat Zaman Ini Dia Punya Kelebihan Ilmu Pengetahuan Dengan Ilmunya Dia Akan Bisa Mengatur Rakyatnya Dengan Wawasannya Yang Luas Dia Akan Bisa Membahagiakan Rakyatnya Sudah Nurut Aja Dan Dia Juga Diberi Kelebihan Bastotan Fil Ilmi Wal Jizm Jasmaninya Dia Keperkasa Dia Adalah Manusia Yang Paling Tinggi Dari Kalian Semua Yang Masih Hidup Jadi Kalau Diriwayatkan Disini Disohui Ketinggian Tolut Ini Melebihi Manusia Zaman Umum Ya Situ Alah Zaman Bikat Faihi Waroksi Dan Dengan Ukuran Dua Bunda Dua Bau Dan Satu Kepala Jadi Ukuran Setengah Meter Lebih Tinggi Dari Manusia Umumnya Yang Masih Hidup Zaman Itu Dia Tolut Adalah Satu Satunya Manusia Tertinggi Yang Masih Hidup Dia Semisal Dijadikan Raja Pates Dia Perkasa Dia Gagah Ya Gitu Masih Belum Percaya Kepada Omongan Nabi Samuel Nani Israel Allah Memilih Siapa Orang Yang Layak Dijadikan Raja Allah Wasiyun Alim Allah Luas Anugerahnya Dan Allah Lebih Tahu Siapa Orang Yang Ahli Dan Pantas Dijadikan Presiden Jadikan Raja Raja Untuk Kalian Wakolalahum Nabi Yukum Antas Nabi Samuel Bilang Kepada Bani Israel Lama Tolabu Min Huayatan Alam Mulkih Ketika Bani Israel Meminta Atribut Minta Tanda-tanda Kalau Memang Tolut Yang Dibilih Oleh Allah Wahai Nabi Samuel Kalau Memang Tolut Yang Dijadikan Raja Yang Dibilih Jadi Raja Oleh Allah Apa Tanda-tandanya Apa Tanda-tanda Yang Meyakinkan Hati Kami Sehingga Kami Percaya Kalau Tolut Orang Akhirnya Nabi Samuel Jawab Sesungguhnya Tanda-tanda Kalau Tolut Yang Jadi Raja Untuk Kalian Peti Ajaib Yang Sudah Dirampas Oleh Kaum Amalikah Yang Diracai Oleh Raja Jalut Itu Akan Kembali Datang Kepada Kalian Sendiri Tanpa Perlu Kalian Jemput Peti Itu Akan Terbang Sendiri Yang Dalam Peti Mengandung Ketenangan Untuk Hati Keberkahan Kesejahteraan Untuk Hati Yang Datang Dari Tuhan Kalian Dan Di Dalam Itu Ada Monumental Ada Peninggalan Peninggalan Keluarga Nabi Musa Dan Nabi Harun Tahmil Malaikah Petiku Akan Terbang Sendiri Dipekul Oleh Malaikat Malaikat Nya Allah Tanpa Perlu Kalian Menjemput Nya Inna Fizal Liga La Ayasar Lagum Inkuntum Muminun Hal Itu Akan Menjadi Tanda Tanda Kebesaran Allah Untuk Kalian Jikalau Kalian Mau Percaya Singkat Cerita Kemudian Fahamalat Hilmala Ika Bina Sama Wal Ardi Para Malaikat Allah Setelah Nabi Samuel Berdoa Kepada Allah Langsung Membawa Peti Itu Terbang Di Atas Bumi Antara Kolong Langit Dan Bumi Terbang Di Angkasa Sedang Kompanie Israel Menyaksikan Semua Mata Kompanie Israel Menyaksikan Semua Peti Itu Terbang Sendiri Dari Negara Palestina Menuju Negara Israel Terbang Disaksikan Oleh Semua Penduduk Yang ada Di Israel Pada Terbang Sampai Peti Itu Kemudian Diam Di Depan Peti Ketika Terbang Langsung Milih Tempat Sendiri Peti Pastinya Tempatnya Pas Di hadapan Tolud Yang Sedang Terdiri Kalau Peti Itu Terbang Nanti Terbangnya Pas Setelah Turun Ke Bumi Kita Dia Turun Di Depan Tolud Itu Menjadi Bukti Kalau Tolud Yang Dibilang Allah Akhirnya Terbang Beneran Sesuai Apa Yang Diamangkan Nabi Samuel Al-Islam Terjadilah Hal Itu Semua Pak Akul Rubi Mulki Pada Akhirnya Bani Israel Percaya Kalau Tolud Telah Yang Jadi Raja Untuk Mereka Mereka Bersegera Berangkat Menuju Berang Yang Terpilih Dari Pemuda Pemudanya Dibilang oleh Tolud 70.000 Pemuda Tapi Ujung Ujung Tinggal 313 Banyak Yang Melarikan Diri Di Pertangan Perjalanan Nanti Untuk Cerita Ini Kita Lanjut Di Pertemuan Selanjutnya Tapi Sebelumnya Apa Rahasia Dibalik Peti Ajaib Yang Dimiliki Bani Israel Tadi Dikatakan Di Dalam Peti Mengandung Keberkahan Mengandung Kesejahteraan Mengandung Ketenangan Yang Menenangkan Hati Yang Barokah Itu Datang Dari Tuhan Kalian Bukan Datang Dari Peti Itu Di Dalam Peti Itu Ada Apa Karena Ada Apa Kanafihi Suarul Ambiya Hanzal Allah Ala Adam Di Dalam Peti Itu Ada Semua Foto Para Nabi 124 Ribu Nabi Gambar Wajahnya Foto Nya Ada Di Dalam Peti Itu Allah Turunkan Petiku Pertama Kali Kepada Nabi Adam Nabi Adam Sudah Dikasih Tahu Oleh Allah Nabi Nabi Selanjutnya Itu Jumlahnya 124 Tribu Nabi Ada Di Dalam Peti Termasuk Yang Paling Terakhir Nabi Kita Muhammad Solwes Tuh Gara Garanya Pertama Dan Di Dalam Peti Ini Ada Monumental Ada Bekas Peninggalan Nabi Musa Nabi Harun Seperti Sandalnya Nabi Musa Tongkatnya Nabi Musa Surbannya Nabi Harun Dan Satu Wadah Makanan Manawa Salwa Yang pernah Diturun Pada Israel Sebelumnya Dan Jamuan Jamuan Ramuan Ramuan Dari Lembaran Lembaran Kitab Taurat Jadi Kitab Taurat Lembarannya Bisa jadi Obat Bisa jadi Jamu Kalau Dijelupkan Ke air Lalu Diminum Kitab Taurat Nanti Di dalam Seperti itu Isinya Malah Disini Dijelaskan Panjangnya Peti itu Peti itu Terbuat dari Kayu Apa Peti itu Terbuat dari Kayu Samsar Samsar Seperti Apa Jelas Kayu Di Israel Sana Ada Kayu Samsar Saya Tidak Paham Kayak Apa Wadulu Salah Satu Panjangnya Sekitar Tiga Meter Beti itu Panjangnya Tiga Meter Lebarnya Dua Meter Lebarnya Dua Meter Dan Disempuh Pakai Emas Jadi Beti itu Disempuh Pakai Emas Perkilau Ngilap Sebelumnya Peti itu Pernah Berada Di tangan Nabi Adam A.S. Manusia Pertama Di dalam Peti itu Ada Semua Gambarnya Para Nabi Di dalam Peti itu Bahkan Ada Foto Nabi Muhammad S.A.S. Bukan Hanya Foto Nabi S.A.S. Foto Nabi Muhammad S.A.S. 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 Foto Rumahnya Foto Makamnya Nabi Foto Sahabat Sahabat Nabi Dan Malah Ketika Nabi Melakukan Sholat Mengimami Para Sahabat Itu Ada Gambarnya Gambar Nabi Sholat Mengimami Para Sahabat Sahabat Di dalam Peti itu Ada Makanya Ajaib S.A.S. S.A.S. Dibawa oleh Keturunan Nabi Adam Nabi S.A.S. Bina Adam Terus Nabi S.A.S. Wafat Dibawa oleh Anaknya Anaknya Wafat Dibawa oleh Anaknya Anaknya Wafat Dibawa oleh Anak S.A.S. Sampai Ke Nabi Musa Kalau Nabi Musa Wafat Dibawa oleh Muridnya Yang bernama Nabi Yusak Binun Nabi Yusak Binun Wafat Dibawa oleh Nabi Kalib Nabi Wafat Dirampas oleh Kaum Amalika Yang dipimpin oleh Raja Jalut Baru di era Nabi Samuel Beti itu dapat Dirampas kembali Direbut kembali Oleh Bani Israel Nah gitu Waka Ketika Sampai Di Nabi Musa Waka Nabi Musa Kalau Nabi Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Bagiat Al-Awah Al-Ati Takas Salam Dan Nabi Musa Meletakkan Sisa-sisa Atau Puing-puing Papan Yang pecah Dari Lembaran Taurat Dulu kan Ada kertas Jadi Nabi Musa Kitab Taurat Berbentuk Kayak Kayu Kayu Kayak Triplek Kitab Taurat Nah Sini Kayak Kertas Kayu 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 Semua Kertas Semua Buku Kayu Ya Dulu Buku Buku Zaman Dahulu Ya Tebal-tebal Kayak Triplek Masih Belum Ada Kemajuan Masih Zaman Masih Belum Maju Kayak Gitu Makanya Bahasanya Disini Papan Taurat Taurat sebagaimana saya katakan ketika mereka berangkat perang Bani Israel berangkat perang peti ajaib itu ditaruh di posisi terdepan mereka sedang para malaikat Allah membawa peti itu terbang di atas kepala para tentara-tentara Bani Israel ketika mau perang peti itu bukan dipegol, bukan jalan sendiri Anda sekarang dimana peti itu ketika peti ketika dibawa perang itu bisa bersuara kayak keluar teriakan itu seluruh mereka yakin dan dalam hati pasti menangnya karena Bani Israel pun tentara sedikit kalau membawa peti itu pasti menangnya kalau perang keyakinan Bani Israel kalau mengkorodot ambia'um ketika para nabi Bani Israel wafat meninggalkan mereka Allah kuasakan peti itu dikuasai oleh kaum penjajah dari negeri Palestina yaitu kaum amaliko yang dipimpin oleh Raja Jalut bisa bapak bifasadim gara-gara kerusakan moral Bani Israel akhirnya Allah kasih musibah mereka dengan dirampasnya peti itu oleh tentara penjajah tentara musuh yang dipimpin oleh Raja Jalut dari kaum amaliko setelah dirampas oleh tentara musuh peti itu ditaruh di tempat ponten tempat kotoran tempat buang air besar air kecil tempat kencing halamah maliki ketika Allah menampakkan kebesaran Raja Jalut salato alihimul balak Allah kuasakan balak menimpa kaum amaliko yang dipimpin oleh Raja Jalut ketika Allah mengangkat Raja Jalut menjadi Raja bagi Bani Israel Allah kasih musibah mereka para penjajah yang sudah merampas peti itu semua kaum amaliko semua rakyat Raja Jalut yang dulu pernah mengencingi atau memberaki peti itu semuanya tertimpa penyakit Bawasir Bawasir ini sekarang ambeyan kalau bahasa Arabnya Bawasir ambeyan ini boleh metu karena bangi metu itu kalau duduk nabi sah jadi semua kaum amaliko kaum amaliko itu rakyatnya Raja Jalut yang pernah mengencingi atau memberaki peti itu semuanya kualat semuanya dibikin punya penyakit ambeyan oleh Allah hatta khorojat khom subiladim mimpiladihim sampai keluarlah lima negara yang dijajah oleh mereka memerdekakan diri ambeyan akhirnya kayak gitu lima negara ketika semakin besar rasa takut yang menimpa hati kaum amaliko yaitu kaumnya Raja Jalut kepada peti itu akhirnya mereka mengeluarkan peti itu ke tempat yang sepi ketika dikeluarkan ke tempat yang sepi kemudian dibawa oleh para malaikat Allah diterbangkan ke Bani Israel lagi ya itu itu kisahnya jadi kesimpulannya peti itu bisa ajaib peti itu bisa sakinah bisa mengandung kesejahteraan ketenangan kebarokahan gara-gara tabarub biathari solehin ngalak berkat dengan peninggalan orang soleh para nabi disitu banyak fotonya para nabi ya bahkan ada tongkatnya nabi Musa surbannya nabi Harun ada peninggalan nabi-nabi semua hal yang disitu ada orang soleh nisbat kepada orang soleh ente itu sandalnya ente itu surbannya ente itu tongkatnya ente itu pakaiannya ente itu kitabnya ente itu tasbehnya ente itu cincinnya itu pasti mengandung sakinah atau mirropiku ketenangan yang datang dari Tuhan kalian bukan datang dari peti ajaib itu jadi bukan sirik dalilnya orang macam foto ulama foto kiai disitu apa kenapa rumah kok dipajangin foto ulama foto kiai biar rumah itu berkah datang dari mana kebarokan bukan datang dari foto-foto ini tapi datang dari mirropikum sakinatun mirropikum fihi sakinatun mirropikum di dalam peti itu mengandung keberkahan yang datang dari Tuhan kalian bukan datang dari peti itu bukan datang dari foto-foto ulama itu karena kita ngalap barokat dengan peninggalan orang soleh sehingga tempatnya barokat juga syaraf ulmakan bis syaraf ilmakil mulianya sebuah tempat gara-gara mulianya orang yang menempati kayak gitu itu dasarnya gitu dasarnya macam foto ulama foto kiai makanya saya fotonya ulama se-Indonesia saya pacang apalagi yang terkenal wali saya baik foto-foto guru-guru saya bapak-bapak saya saya pacang itu dalilnya ini di Al-Quran akan ada sakinatun mirropikum gara-gara kita tafa'ul tabaruk biatari solehin dengan monumental peninggalan orang soleh di situ kiri itu ada sebuah sajadah dari pengasuh pertama wafat kemudian dikantikan pengasuh berikutnya dikasih sajadah lagi tempatnya tidak berobat pengasuh kedua dikasih sajadah lagi pengasuh ketiga dikasih sajadah lagi sampai sekarang posisinya tidak bergeser itu tujuannya apa kita tabaruk biasa di soleh dulu guru saya orang tua saya pernah sholat di sini sekarang saya ingin sholat di sini ngalah parokat barangkali kehusuan hatiku sama kayak orang tuaku sama kayak mbakku sama kayak gurugu ya gitu itu namanya tafa'ul karena rasulullah s.a.w. yuhibbul fa'lal hasan rasulullah itu sangat seneng ketika ada umatnya tafa'ul ngalap ketularan barokat orang-orang soleh barokat orang-orang terdahulunya selalu mengenang sejarahnya insya Allah akan ketularan jadi wali juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang lebat barokat khususnya bagi al-fakir pribadi umumnya bagi kalian semua dan masyarakat lingkungan sekitar kita baik yang menyaksikan via online maupun yang langsung al-hati niat walaupun niat salihah walaupun iman wa salakus soleh jadi Nabi Musabah Sayyidina Muhammad s.a.w. yaudillah lana walau ambul fa'diha al-rahmu bismillahirrahmanirrahim al-rahmu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh